Hari Raya Idul Adha Hari Raya Idul Adha rupanya turut menyisipkan cerita unik keluarga artis Anang Hermansyah dan Ashanti Pekan ini. Pasalnya, momen Idul Adha kemarin turut mengutas potret langka bagaimana Anang, Ashanti bersama anak-anak mereka yang meski berstatus selebriti lengkap dengan kemewahannya, namun tetap bersaja membaur bersama masyarakat sekitar bersatu padu merekan Hari Raya Idul Adha. Bahkan Anang yang pagi-pagi sekali sudah bersemangat mengajak Arsyah putra keempatnya menengok kambing dan sapi kurban mereka mengutas sebuah aksi mengejutkan. Pasalnya Anang tiba-tiba saja mengajukan diri sukarela untuk ikut membantu memotong. Sederet hewan kurban yang ada di sekitar rumahnya berikut ini. Asyanti yang sempat ketakutan menyaksikan proses pemotongan justru mendadak di landak khawatir. Pasalnya si kecil Arsy sudah sangat terbiasa akrab dengan hewan sapi yang mereka kurbankan pada Hari Raya Idul Adha kemarin. Maka ketika sapi kurban mereka telah disembeli, kecemasan baru pun mulai merambati Ashanti. Takut jika membuat Arsy sedih menanyakan kemana perginya hewan sapi yang sudah dua hari ini menjadi kesayangan Arsy tersebut. Tadi sama Bunda nangis tadi disitu ngeliat selalu dulu. Iya soalnya kasir malah terus habis sepotong dia masih gerak-gerak gitu kan. Terus kita gak tegak banget. Iya 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 iya. Takut ya tadi ya? Nyatuh bajunya ayah itu. Coba. Enggak. 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 Kan Arsy masih dua tahun, dua tahun sepuluh bulan ya. Dua tahun semenin bulan. Jadi belum yang dijelasin apa-apa tuh tuh juga belum ngerti tapi aku jelasin karena anak kecil tuh walaupun kita kira gak ngerti tapi pasti masuk ke dalam pikirannya dia. Misalnya, Aceh besok sapinya mau dipotong ya soalnya besok dagingnya mau dimakan sama buat orang yang gak pernah makan daging, orang yang susah. Enggak. 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 Jadi Aceh gak boleh nangis sapinya dipotong karena dia dua hari sebelum ini kurban sapinya dateng, tiap hari keluar. Enggak. Enggak. Nanti kan tiba-tiba dia pasti kan nanya besok kok sapinya udah dipotong gitu. Jadi dikasih pengertian tapi belum yang secara detail. Tapi terlepas dari kecemasan Ashanti akan kasih sayang Arsy terhadap sang hewan kurban, Ashanti dan Anang justru tengah bersyukur bahagia karena masih bisa kembali membeli hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha di tahun ini. Alhamdulillah aku sama Mas Anang selalu bersyukur dengan apa yang udah kita punya sekarang gitu. Dan memang selalu diingatkan bahwa ya apa mungkin sebagian yang kita punya ini memang kan bukan milik kita seutunya, milik orang lain. Dan ada harta-harta kita yang mungkin dititipin buat orang lain. Itu yang selalu kita di ingetin lah gitu. Jadi kalau aku yang paling utama buat aku ya orang mungkin yang kerja-kerja sama kita dulu gitu. Terus baru orang-orang yang katanya deket sama lingkungan sekitar. Yang penting bahwa kita sudah bisa membagikan, berbagi, benar-benar setiap tahun semakin banyak. Kalau rezekinya semakin banyak. Dan semakin setiap tahun semakin sehat. Amin. Karena kalau nggak sehat. Ini doa dia setiap tidur, kakak sehat, bunda sehat. Coba kak doanya gimana? Coba ayah makan. Dan seolah ingin meneladani sang ayah serta ibundanya, Aurel dan Azriel pun mulai berniat menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk bisa membeli hewan kurban pada momen Idul Adha. Karena sejatinya ada rezeki orang-orang yang tidak mampu yang dititipkan sang halik kepada setiap manusia agar selalu berbagi dan mengerti makna ikhlas yang sesungguhnya terselip di balik Hari Raya Idul Adha. Ada. Ada lah pasti. Apalagi aku pengen sih. Dia tadinya tahun ini kepengen kambing. Cuma aku bilang kak tahun depan aja. Tahun ini kan kita ada lumayan maksudnya. Tahun depan dia sapi. Amin. Azriel tahun depan sapi. Sapi. Gak apa-apa. Kalau mampu sapi gak apa-apa. Tidak masalah. Jangan dibatasin kalau mampu 10 sapi gak apa-apa. Alhamdulillah. Kenapa harus satu, harus kenapa kambing. Kalau mampu satu. Kita sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan berbatin. Menjadi idola remaja, pasangan sinetron Rizki Nazar dan Cutsiva kembali bersandik dalam sinetron Anyar SCTV jodoh yang tertukar. Mengaku saling mengagumi. Seperti apakah kedekatan Rizki Nazar dan Cutsiva? Sementara itu dari lokasi syuting sinetron Land on Land Taxi. Seperti apakah keseruan Jihan Putri saat mengajak tim hotshot melihat suasana syuting mereka? Simak berita lengkapnya hanya di hotshot sesaat lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.